Musik Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya Hadirin dipersilahkan duduk kembali Lagi 6 grand finalist yang akan melaksanakan presentasi pada kegiatan konten diskusi hari ini Kemudian di akhir kegiatan konten diskusi hari ini akan diumumkan 3 pemenang terbaik dari kategori mahasiswa Dan 3 kategori terbaik dari kategori umum Baik itu saja yang saya dapat sampaikan Saya berterima kasih atas seluruh organisasi yang telah berperan pada kegiatan ini Saya berterima kasih kepada KDDI selalu penyelenggara kegiatan pada kategori hari ini Dan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan menyempatkan waktunya Kami berharap kegiatan ini dapat benar-benar memberikan kontribusi yang terbaik kepada warga negara Indonesia khususnya yang berada di Taiwan Akhir mengkalam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada saudari Adina selaku kesuapan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kpedika dan tentu tidak akan penting para partisipan yang untuk membantu dalam kegiatan OMSI kali ini. Saya secara berbagi selaku Kepala Kantor Belandang dan Ekonomi Indonesia, PNP, mengucapkan apresiasi setiap ini dan terima kasih kepada kita pihak dan membantu perselamatan Lomba SAB. Tentu juga kalau kita lihat tujuan dari Lomba SAB, walaupun ini menurut pertanggungan kita melaksanakan, kebetulan karena pejabatnya menurut bahwa tidak yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, saya berikan amanah kepada Pak Pajar, suatu Kepala Bidang Penyindungan Lomba SAB, sekaligus saya menurutkan teman-teman untuk dilakukan oleh Lomba SAB. Jadi, ini adalah salah satu program yang dilakukan oleh Lomba SAB, dan saya sangat salutai menjagasan Lomba SAB. Dan ini saya kira adalah sebuah langkah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh unsur atau seluruh WNI yang ada di Taiwan. Tidak hanya para pelajar, saya kira umum-umum boleh banyak, sepanjang dia punya paspor Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi, kalau tidak boleh, kalau boleh saya sedikit berlebih, saya namakan ini sudah menjadi institusi lembaga, yang karena memang harus dilebanggakan, saya kira kegiatannya bagus, dari tahun ke tahun, dan saya berikan kepada Pak Pajar untuk bisa dilaksanakan. Karena ini, saya bersama dedak alam-umum, beri, tapi memang di status mahasiswa. Nah, inilah yang saya kira saya agak sedikit tersentus pada saat mendengar penelaman seseorang tersebut ketika ingin mengikuti Lomba SAB. Sehingga saya ada sebuah permintaan dari beliau untuk bisa memberikan surat rekomendasi untuk bisa hadir pada akaranya. Dan saya sering persen menyetujui dalam setiap penelaman surat penelaman rekomendasi kepada Lomba SAB untuk bisa hadir pada orang lain. Saya sangat apreciat dan saya sangat tersebut bahwa Lomba SAB direspon sangat tersebut. Saya dengar dari 64 di screen selagi sesuai dengan, karena tidak pemenangnya akan berbatas lagi. Ini tidak untuk menyenangkan. Jadi, sampai di sini depannya akan selalu berhubungan dan akhirnya diselesaikan ini menjadi mati. Nah, ini sebuah prestasi program yang patut dikutuk oleh semuanya. Karena kali ini awal pun sudah sangat baik. Ini di depan kita harus bisa menampilkan sebuah acara ini yang lebih baik. Baik mulai persiapan, mulai penelitian, mulai tema-temanya yang kita khusus. Khusus ekonomi, saya kira ini sangat-sangat baik. Karena nanti dalam round table discussion, beberapa kali bisa dibahas apakah gagasan-gagasan yang diusul oleh teman-teman para partisipal para Lomba SAB ini bisa menjawab beberapa tangan negara kita. Kedepan bagaimana menjadi target Lopak Presiden 2019-2024. Bahkan mulai tahun ini, tahun akhir pemimpinan dari periode pertama, ada dua hal di bidang ekonomi yang sangat penting. Untuk sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu investasi dan ekspor. Mudah-mudahan itu bisa diekspor di dalam round table discussion. Kalau misalnya nanti ada para peserta yang lolos di dalam besar tersebut, bisa menyampaikan itu, coba dituangan atau di-masterize dalam beberapa poin-poin saran. Bisa kita dengannya, kita usulkan dalam program Bukusak. Kenapa tidak? Lahir dari, ini benar-benar bottom-up. Jadi artinya gagasan-gagasan yang teman-teman semua para peserta. Kita ikuti, tidak hanya masuk lagi sebagai juara, selesai tidak. Kalau memang ada yang kita worst, taking. Bisa kita usulkan juga dalam program Bukusak. Saya sangat menunggu. Dan saya sebagai Kalu Kepala Kantor, Kulten Code sebagai perwakilan pemerintah di Taiwan, akan membawa ke kesempatan keputusan. Yang kedua tersebut ke perlindungan WNI, ini juga sangat penting. Kenapa tidak? Kulten Code sebagai perwakilan pemerintah di Taiwan, bahwa pemerintah WNI di Taiwan ini sudah hampir, saya kira sudah mencapai 300 ribu di Taiwan untuk pelajar. Jadi ini pun salah satu target yang menjadi, kalau kita kembali konteks ke perlindungan WNI, tapi kita kawal juga kepentingan para pelajar ini di Taiwan. Beberapa waktu lalu itu barangkali teman-teman mendengar mengenai kasus kuliah magang. Nah ini salah satu juga kasus yang bagaimana mencari format kuliah magang yang baik. Nah ini salah satu barangkali bisa mencari dalam apakah ada yang mengambil tema pendidikan terkait dengan pelajar magang, coba nanti dibahas di dalam pertemuan diskusi. Tapi hal itu adalah sebuah kenyataan bahwa ternyata bidang pendidikan ini punya dinamika dan karakteristik kegiatan yang cukup variatif. Ada pelajar magang ya, terus ada professional training juga saya kira. Professional pun adalah bagian yang diberikan, yang harus menjadi target pemikiran kita sendiri. Jadi tiga tema yang diusung dalam lomba esay ini saya kira adalah hal yang baik. Dan coba nanti di dalam roundtable itu di-race ide-ide apa saja yang mungkin tidak tertuang secara eksplisit di dalam esay-nya. Tapi barangkali kalau di-explore dalam roundtable discussion, itu ternyata bisa berkembang lebih jauh. Nah itu barangkali saya titipkan dalam roundtable discussion ini supaya lebih terkuat kembali tulisan itu apa sebetulnya. Karena tulisan satu kata bisa berbicara menguraikan berbagai makna. Jadi kalau hanya baca tulisan barangkali kita tidak begitu jelas message yang disampaikan. Tapi kalau setelah kita ganti di dalam roundtable, itu barangkali bisa menemukan berbagai ide kreatif, inovasi dan kritik barangkali. Yang terkait dengan ini juga saya ingin membahaskan bahwa lomba esay sebagai wadah untuk kritik, inovasi, kreatif, pemikiran harus mencuri semua. Kebanyakan kita kalau kita di dalam negeri bisa hanya kritik, tapi tidak memberikan solusi. Nah mudah-mudahan dalam lomba esay kali ini yang kita ekspor dalam roundtable discussion, kritik itu tidak hanya sebanyak kritik, tapi ada inovasi kreatif pemikiran atau gagasan yang bisa memberikan solusi dari kritik tersebut. Kalau hanya kritik, saya kira semua kita bisa mengkritik. Dan pada saat ini yang lebih ramai, semua orang, apalagi dengan media sosial, channel yang sudah sangat berduas. Ya kritik, semua orang bisa kritik, tapi tidak semua orang bisa memberikan solusi. Nah ini tersebut yang diberikan dari semangat lomba esay ini adalah selain mengkritik, tapi juga memberikan jalan atau setadarkusulan sarang lomba-lomba. Nah ini yang saya mengingatkan dalam lomba esay ini. Dan saya pesankan kepada Pak Mereka juga, ini adalah sebuah pembentukan lomba. Karena ini akan kita canongkan tahun ke-tahun ke depan lebih baik lagi. Karena ini adalah program yang baik. Bukan hanya KPI buat apa-apa saja. Saya kira ini lebih dari itu lah. Karena ini punya mesej yang sangat jelas. Bahwa kita sebagai insular dan negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan saya sebagai diaspor lah kira-kira begitu. Bisa memberikan nanti kritik dan solusi kepada pemimpinan usaha. Jadi tadi bagaimana saya sampaikan, saya kalau dari hasil roundabout discussion ini bisa ada hal yang diusulkan untuk menjadikan program ini. Satu, dua, tiga. Satu kali gaya bebas. Terima kasih. Untuk sesi kedua masih ada grand finalist tetap di tempat. Kemudian Dewan Juri dan dari KDEI. Satu lagi? Iya, satu kali lagi. Dewan Juri, kemudian grand finalist dan masih dengan beliau bawa kepada KDEI. Juri. 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 Jadi dengan juri. Mas Musli? Mas Musli? Mas Musli? Mas Musli? Mas Musli. Satu. Dua. As. Di video. ух. Satu. Dua. Zika. Terima kasih atas kesempatannya untuk bersama. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Kantor KTEI Pak Fajar dengan didampingi teman-teman Dewan Juri dan Undangan untuk bisa melaksanakan kapitrik. Memilkanlah fenomena dan mata rantai. Karena fenomena ini sudah terjadi bukan cuma setahun dua tahun di Taiwan. Melainkan sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun semenjak Taiwan menerima pekerja asing dari Indonesia yaitu sejak tahun 1998. Dan mengapa ini menjadi satu mata rantai? Karena di sini permasalahannya sangat sulit dipecahkan. Asal mulanya dari mana atau siapa yang lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dan siapa dalam dari segala masalah yang ada saat ini. Berdasarkan dengan judul saya, saya ada latar belakang yang saya berikan di sini bahwa menurut BPP2 PKI tahun 2019 selain data-data yang sudah diberikan oleh Mbak tadi ini saya tambahkan bahwa di sekitar 17.244 orang tenaga kerja yang dari Indonesia ke Taiwan itu data dari tahun 2018 sampai tahun 2019 bulan Maret yang saya dapat pemberangkatannya. Dan Taiwan menjadi menjadi negara nomor dua tujuan tenaga kerja asing terbesar untuk tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, dari Direktura General of Budget Accounting and Statistik Taiwan menyebutkan bahwa terdapat 706 pekerja asing di Taiwan dan peringkat satu adalah Indonesia yaitu 271 orang yaitu sekitar 38,4 persen. Dan ada satu hal yang lebih miris sebenarnya untuk tiga poin di atas ini itu adalah suatu prestasi untuk kita karena yang kita bawa bersama bahwa salah satu penyumbang defisa negara yang terbanyak adalah dari pengiriman jasa PKI itu sendiri. Namun, ada satu hal yang miris di Taiwan dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun di sini yaitu mengenai tenaga kerja ilegal atau kabungan. Yaitu pada tahun 2019 terdapat 24 ribu dan data ini katanya tidak valid juga bisa lebih karena ada juga tenaga-tenaga kerja ilegal yang datang dari Taiwan dan Indonesia ke Taiwan bukan kabur, tapi memang ilegal dari sana ke sini. Seperti itu. Nah, di sini saya memberikan beberapa pengaparan mengenai fenomena apa saja yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia di Taiwan dan saya memberikan beberapa bukti berita-bita yang ada ada begitu banyak artikel yang membuat hal ini namun saya mengambil beberapa sebagai bukti bahwa hal ini sudah terjadi bertahun-tahun namun masih belum bisa dipecahkan. Saya tahu, saya kena percaya ada begitu banyak langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah oleh pihak dari Taiwan dan Indonesia namun sampai saat ini memang masih belum mendapatkan titik terang yang lebih baik nanti untuk kedepannya. Itu yang pertama, mengikuti peraturan dan budaya orang Taiwan. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia dan Taiwan memiliki artis tiada dan juga agama yang berbeda yang bertolak belakang. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tiga hal yang paling sulit untuk orang Indonesia melakukan adaptasi di Taiwan itu menghadapi bahasa. Kenapa saya bilang bahasa? Karena 68% dari pekerjaan migran di Taiwan adalah di informal dan mereka menjaga orang tua. dan orang tua di Taiwan bukan hanya berbahasa Mandarin melainkan Hokkien ya, Taiwanes dan juga Hakka. Sedangkan untuk BBLK-BLK itu sendiri begitu minim persiapan untuk bahasa itu sedangkan itu yang paling penting. Bagaimana kita bekerja kalau sampai di sini? Kita sudah harus bisa bekerja namun kita kendala dengan bahasa. Komunikasi adalah satu hal yang paling penting untuk menjalin satu hubungan dengan orang lain. Seperti itu. Kemudian ada juga di sini, ada yang diminta untuk memakan makanan yang tidak halal. Karena kita tahu bersama bahwa mayoritas agama dari Indonesia itu adalah muslim. muslim dan salah satu makanan yang tidak bisa dimakan adalah itu. Tapi karena di Taiwan ada begitu banyak majikan yang meminta hal ini. Dan karena tidak ada pengolasan yang baik, maka hal ini terus terjadi sampai saat ini. Dan juga diajak untuk kewihara. Mungkin ini untuk sebagian orang it's okay, it's good. It's something like that. Tapi kalau terus dilihatkan seperti itu, itu akan membuat orang Taiwan itu sendiri Jadi orang Taiwan sendiri itu menganggap kita orang Indonesia, oh bisa, bisa kita tarik ke sana, bisa kita tarik ke sini. Otomatis kebebasan kita untuk beragama bisa terancam, bukan? Selanjutnya, waktu kerja yang padat dan tidak ditetapkan lewat peraturan perundang-undang. Oke, di sini yang saya tahu 68% dari tenaga migran di Indonesia, eh, tenaga migran Indonesia di Taiwan itu bekerja di sektor informal. Dan di sini yang menurut BNP2PKI yang saya baca, pekerjaan itu caregiver dan domestic helper adalah dua pekerjaan yang berbeda. Sedangkan di Taiwan itu sendiri, kami berangkat seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi harus taking care of patients dan harus bersih-bersih rumah juga seperti itu. Dan kalau ada kebun dan lain-lain, tidak lain, tidak pura, tidak banyak teman-teman juga yang harus seperti itu, harus mengurus kebun juga. Selanjutnya, rincian pekerjaan yang tidak jelas dan membuat beban kerja yang tinggi. Nah, rincian pekerjaan yang tidak jelas di sini berhubungan dengan yang di atas. Dan, waktunya sendiri kebanyakan adalah 24 jam. Karena, harus tinggal bersama dengan majikan. Jadi, saya harus kerja ataupun sebagai pekerja migran. Nah, dalam tulisan saya, saya memfokuskan pada pekerja migran. Jadi, di judulnya itu Bagaimana Sinergi Sinergi Untuk Negeri Partisipasi Komunitas Dalam Memperdayakan Pekerjaan Migran Indonesia. Ada banyak elemen memperdayakan pekerja migran. Nah, fokus saya kali ini adalah bagaimana migran ini bisa menjadi mandiri sehingga mereka bisa menjadi tampeng pertama untuk melindungi diri mereka dan melindungi teman-teman mereka. Bagaimana caranya? Mungkin saya membahas dulu mengenai pekerja asing yang ada di Taiwan. Jadi, pekerja asing di Taiwan itu menurut kebijakan pemerintah Taiwan ada dua kategori. White Colors dan Blue Colors. White Colors kita kenal sebagai pekerja profesional. Dan, saat ini juga sudah banyak orang Indonesia yang bekerja sebagai pekerja profesional di Taiwan. Apalagi beberapa tahun terakhir ini jumlahnya cukup meningkat signifikan. Walau jumlahnya belum sebanyak Blue Colors. Blue Colors yaitu pekerja pekerja migran pekerja migran ini pun ada kategoriannya yaitu pekerja migran di bidang formal dan pekerja migran di bidang informal. Dan, diantara pekerja migran formal dan informal jumlah yang paling banyak adalah mereka yang bekerja di bidang informal. Contohnya, Bambang yang bekerja sebagai caregiver atau sebagai pekerja domestik. Apa perbedaan antara White Colors dengan Blue Colors ini? Pertama, basis kedatangan. Pekerja profesional datang ke Taiwan berdasarkan individual basis. Dalam artian, mereka yang mencari sendiri pekerjaannya, mereka yang mengurus sendiri, mereka yang berangkat sendiri. Berbeda dengan teman-teman yang dari sisi Blue Colors atau pekerja migran. Ada perantara di sini, yaitu para agen. Dan, saya rasa kita semua sudah paham. Terus kedua, dari segi gaji. Untuk pekerja White Colors, gaji mereka itu sesuai dengan Labor Standard X. Dalam artian, sesuai dengan upah minimum yang diteritakan oleh pemerintah Taiwan. Bahkan, beberapa di antara mereka terkhusus yang dari Masalah yang ada di dulu. Jadi, perlu saya sampaikan permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bambang Bayang sebelumnya, mungkin bisa kita amati di sini karena nanti saya akan terangkan dari Masalah Hulu sampai di gilir. Yang pertama di Masalah Hulu adalah ketidak transparan PT dan kurangnya pengawasan negara. Contoh saya sendiri. Saya berangkat ke Taiwan waktu itu dengan biaya dari PT saya harus membayarkan 35 juta rupiah. Waktu itu buat segitu banyak loh. Jadi, kebanyakan dari mereka yang ingin berangkat ke sini dengan daya yang segitu banyaknya yang ditemukan adalah dengan jarang rupiah. Jelas. Yang kedua tidak adanya sertifikasi bahasa dan pelatihan sesuai bidang kompetensi yang profesional. Saya sendiri lagi. Dan kebanyakan dari teman-teman saya juga ketika datang ke sini mereka tidak bisa bahasa sama sekali. Saya baru datang ke Taiwan 4 tahun yang lalu baru belajar bahasa ketika saya menginjakan kami di Taiwan. dan saya tidak mendapatkan pelatihan profesional sama sekali. Yang selanjutnya pelatihan apokasi dasar hanya sebagai perasalah cukup wajiban. Ini yang paling penting. Kita tidak ada pelatihan apokasi dasar, Pak. Jadi ketika kita punya masalah di sini mau kemana? Kita tidak mengerti. Kita harus mengadu ke siapa? Kita tidak mengerti. Kita telpon agency. Tidak ada ini. masih kurang lah. Karena ini juga saya alami sendiri ketika saya kecelakaan waktu itu saya lapor ke agency. Ya akhirnya saya sendiri harus mengurus semuanya termasuk asuransi yang sudah ada di Indonesia. Saya harus melaporkan PT saya ke di Sinakar setempat karena mereka tidak mau mengurus masalah asuransi dan kebetulan saya punya teman-teman sahabat-sahabat yang baik di rumah yang punya kelompok LSM yang waktu itu membantu saya untuk mengurus masalah asuransi. Masalah yang ada di job test yang tidak sesuai perjanjian kerja. Seperti yang disampaikan sebelumnya di sini job testnya apa di sini kerjanya apa saya sendiri job testnya berada di pabrik misalnya saya lihat teman-teman saya yang lain banyak yang disuruh pesawat disuruh bersihin kumput suruh bersihin kebun dan lain-lain. Ini salah satu yang membuat banyaknya TKI itu kabur karena saya sudah berbicara dengan mereka terus terang saya juga sudah komunikasi dengan banyak seorang TKI ilegal masalahnya juga berada di sini di job test yang tidak sesuai dengan yang sudah tertulis puluh yang bermasalah juga bermasalah ini berkaitan dengan advokas yang tadi ketika kita bagaimana dipromulasi sebaik mungkin untuk yang khususnya untuk yang akan yang PMI yang akan bekerja mulai dari nol gitu misalnya saya dari permasalahan yang disampaikan tadi saya kemudian menyimpulkan secara garis besar bahwa memang permasalahan pemasalahannya itu seperti gunung es lah gitu ya banyak sekali pemasalahan yang ada di bawah tetapi tidak muncul tidak tersampaikan informasi-informasi yang tidak baik baik itu pada rumah tangga ataupun pada tempat mereka berkerja saya melihat dari apa yang disampaikan tadi itu adalah informasi informasi itu tidak tersampaikan kepada KDI maka menurut saya itu solusi yang kemudian harus kita cari itu adalah bagaimana kemudian mengkoneksikan informasi itu tersampaikan informasi ini nah solusi yang kemudian saya pikirkan itu bagaimana disini itu Pak Pajar kalau tidak salah disini teman-teman yang banyak itu mahasiswa teknologi Pak bagaimana kemudian ini kita sinergiskan mahasiswa-mahasiswa kita yang jumlahnya hampir 7.000 8.000 saat ini kemudian kita pasti baikkan Pak berdasarkan jurusan-jurusannya mungkin kalau di tempat saya itu sudah mulai karena di TIP Medical University itu khusus di bidang kesehatan Pak kami lengkap dari dokter di samping saya ini juga dokter spesialis kenapa gak kemudian kita dibatkan mereka semua kita bikin organisasi sesuai dengan jurusan masing-masing misalnya yang tadi yang teknologi misalnya di USD disini sangat banyak mahasiswanya Pak dan kita kalau bisa ada waktu untuk kita diskusi sesuai dengan jurusannya untuk kita kasih mereka saudara-saudara kita yang mahasiswa itu barangkali belum punya solusi sendiri baik itu dari segi sistem informasi yang mereka bisa buat atau bagaimana atau kalau misalnya dari TNU kami kan bisa membuat sebuah organisasi yang kemudian barangkali bagi teman-teman TKI yang membutuhkan kami kami siap sewaktu-waktu untuk memberikan konsultasi gratis di bidang kesehatan atau yang lain ya itu mungkin yang pandangan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih solusinya oke saya kembalikan lagi teman-teman mungkin ada yang ditanyakan dari kajian mahasiswa terserah siapa yang mau kaji gitu ya terus kemudian yang dari Mbak Melita Melita Belia banyak memberikan solusi lewat aturan jadi aturannya lewat agensi profesional ini nah belum ada sebenarnya solusinya di teman-teman semua sudah ada kalau sudah sampai sini mau diapain teman-teman di sini kadang punya masalah dia enggak tahu seperti yang ceritakan Mas Bagus tadi punya masalah sama hubungi siapa ditanya cuma nomor telepon kalau masa kontrak kerja ada habis masalah kontrak kerja kontrak kerja habis ya subuhi nomor telepon itu aja mas prosedurnya seperti hanya prosedur saja padahal teman-teman ketika di sini ada komunitas yang ibu nomor 1 disampaikan ada komunitas A, B, C, D dan lain-lain di komunitas itu pengaruhnya sangat besar sekali kamu kabur bisa dari situ misalkan ya saya ketemu teman-teman yang misalnya kabur kenapa kabur saya konsul sama teman saya ini udah kabur aja enak uang full katanya terus nanti agensi kabur oh gampang saya punya agensi kaburan misalkan ada teman yang tukang rampung agensi yang kaburan itu ada juga tempatnya dekat danau itu ada saya tahu mohon maaf Pak ini Bapak siapa dari ayatnya ini Bapak tahu masalah detail antara mahasiswa dan TFI saya jadi jembatan mungkin kalau saya Senin sampai Kamis saya mahasiswa sama seperti teman-teman Senin Kamis saya mahasiswa mulai Jumat Sabtu Minggu saya jarang tidur di tempat mahasiswa saya sering ke mahasiswanya di NCU ya terus begininya organisasinya organisasinya kalau hari ini saya ikut KMIT tapi besok saya udah pensiun besok udah pensiun besok udah pensiun mau pensiun makanya sebelum pensiun saya diminta kesini katanya oke oke jadi kalau Jumat Sabtu Minggu saya sering ke teman-teman pekerja gitu kan sering jadi supaya dapat feelnya tadi saya harus kita harus sering ke dalam biar frekuensinya nyambung jadi kalau saya tadi kesini saya juga awalnya pakai nggak pakai batik ternyata teman-teman pakai batik ya saya langsung pakai batik benar saya pakai kaos tadi kan jadi malu juga ini salah satu komunikasi kita gitu jadi saya kritik jadi saya kritik ke mahasiswa walaupun kadang saya mahasiswa hari ini nggak mahasiswa kan hari ini jadi saya kritik ke mahasiswa terkadang ketika kita ketemu teman pekerja yang jendengar omongkan ya teori apa teori apa yang susah dimengerti oleh teman-teman pekerja padahal mereka itu sangat simpel sekali contoh tadi malam tadi malam saya habis mendalang di PWNI di PWNI teman-teman itu sama mas masalah pertanian kita mas cerita masalah paksa bukanlah pertanian namun di desa saya ikut pertanian gitu apa jendengar lah apa yang reformasi agrarian jendengar solusi kan tadi oke jadi ini agak melebar sedikit ya ketika saya ngajak mahasiswa dan bisa komunikasi itu dia bisa mendalang bisa saat 2 jam itu tanpa henti pekerja akan nyambung sekali permasalahannya yang di desa bagaimana dia nabung bagaimana harus mengelola tanah seperti ini bagaimana diajari sama teman yang tadi malam diajak mendalang nah oke kembali ke kontrak kerja ya tadi saya solusi yang tadi yang itu pandangan gagasan dari dari teman-teman semua mengenai apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Taiwan dalam perspektif teman-teman atau bapak-bapak-ibu sekalian sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali ide yang dan gagasan yang muncul yang kami tangkap dari beberapa SIR yang mengangkat suatu tema ekonomi mungkin nanti Mas Musli dan Mas Wabrik yang akan bahas lebih detail tapi dari dari itu saya kira kita punya satu tema yang yang sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut mungkin tidak cukup waktu di kesempatan pertemuan atau diskusi kita hari ini insya Allah akan kita lanjutkan pada diskusi-diskusi yang berikutnya karena ini juga terkait dengan kembali ke teman-teman dan saudara-saudara kita pekerjaan migran Indonesia jadi ini untuk kepentingan kita bersama dan kesusaha kepada teman-teman pekerjaan migran Indonesia tanpa berpanjang kata kita dengarkan sama-sama review ya sebenarnya ini mungkin review dan mungkin ada beberapa pandangan dan kegiatan dari Mas Musli pekerjaan dengan September Ekonomi dan juga nanti Mas Rodrik mungkin diawali dari Mas Musli waktu kami persilahkan mungkin sekalian memperkelakkan diri ya saya gak punya CV-nya Mas Musli dan Mas Rodrik jadi sekarang langsung memperkelakkan diri Mas Musli silahkan oke Assalamualaikum 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 di tema ekonomi ini ternyata sebenarnya ada banyak sekali naskah yang dikirimkan dan kalau secara pribadi saya melihat bahwa malah-mahal di benar saya bukan orang ekonomi saya melihat di Taipin Medical University jadi sebenarnya kaitannya dengan ekonomi apa tapi ternyata ketika saya membaca naskah-naskah yang dikirimkan kepada kami baik di wajari pokok panitia akhirnya secara pribadi saya menjadi tertarik untuk oh ternyata ada isu-isu seperti ini loh Taiwan yang mungkin sebelumnya secara pribadi saya tidak tidak begitu ini ya tertarik untuk apa sih paling hanya sekedar oh iya ada isu tentang tema ekonomi seperti ini jadi ini bukan saya secara pribadi jadi sebagaimana tadi disampaikan mengulangi lagi bahwa ini adalah review dari beberapa naskah yang masuk ke kami merangkuh yang kemudian ingin kita informasikan ke teman-teman semua sekiranya nanti ada informasi ada masukan ada ide-ide lain yang kemudian bisa kita diskusikan alangkah jauh lebih baik untuk kita bahas pada asasi diskusi nanti namun ya saya tidak mengubah judul apapun jadi persis sama dengan tema dari Lomba Insight kali ini memaknai pentingnya Indonesia di Taiwan peluang dan tantangan dalam meningkatkan ekonomi perlindungan beri dan pendidikan saya beri warna berbeda untuk kata ekonomi karena memang kita next oh iya sorry ya ini persis sebagaimana beberapa pelatar belakang yang disampaikan oleh teman-teman yang mengirimkan esai jadi yang pertama ada beberapa esai yang menambah memberikan penjelasan tentang bahwa Indonesia itu negara kepulauan kemudian kalau Indonesia adalah negara kepulauan maka ada potensi maritim yang besar nah dari potensi maritim yang besar ini bagaimana kalau kemudian kita kaitkan dengan bidang pariwisata dan ekonomi ada juga yang kemudian memberikan gambaran tentang ekspor ekspor bidang kelantan antara Indonesia dengan Taiwan yang sebenarnya itu ekonomi jadi di sub-ekonomi ini ada beberapa aspek yang dapat diambil yaitu dari sisi ekonomi industri dan pariwisata dari Pak Musli tadi sudah menjelaskan dari aspek ekonomi dan industri sehingga saya sekarang akan menjelaskan dari aspek pariwisata dan budaya nah apa sih sebenarnya problematika di pariwisata dan budaya kita di Indonesia jadi yang pertama adalah luas wilayah Indonesia yang sangat besar dan Indonesia itu juga dibisa oleh laut dan jarak antara pulau satu dan pulau satunya sangatlah jauh dan yang kedua adalah kepopuleran mengapa saya menulis kepopuleran karena kita bisa tahu dari setelah kita ketahuan dan saya menunjukkan banyak teman dan mereka itu hanya mengetahui Bali dan jika kita menanyakan Bali tahu tahu enggak kalau Bali itu merupakan adalah kota yang ada di Indonesia pulau di Indonesia dan mereka berkata kayak hah bukannya Bali itu adalah negara Bali negara Indonesia negara Indonesia nah kepopuleran ini yang sangat bermaksud yang menjadi salah satu problematika mengapa kota-kota lain yang di Indonesia itu kurang dipandang oleh para para-para teman-teman kita yang di luar negeri dan yang ketiga adalah pemasaran jadi sistem mungkin yang bisa dianggap adalah sistem pemasaran yang kurang efektif dan nanti saya akan menjelaskan mengapa sistem pemasaran ini bisa dapat dikembangkan menjadi diri yang lebih nah sebenarnya apa sih tantangan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan juga pemerintah Indonesia sendiri dalam pengembangan pariwisata dan budaya kita yang pertama adalah pengetahuan memang betul kalau kita sejak kecil kita belajar di sekolah untuk mengenal tentang Indonesia dari sejarahnya tapi tapi misalkan sekarang kita sudah sekolah di perguruan tinggi pastinya banyak teman-teman kita yang melupakan pengetahuan tentang Indonesia dan apalagi kota-kota yang di Indonesia ada tempat mendapatkan nilai 68,4 dan untuk presentasi RTD hari ini untuk kategori umum memperoleh nilai 79,2 nilai akumulasinya adalah 71,12 finalis ini langsung aja lapa finalis ini memperoleh juara ketiga atas nama saudara bagus angki selamat mas bagus berikutnya adalah untuk kategori mahasiswa perolehan nilai untuk naskah adalah sebesar 79,58 perolehan nilai untuk interview sebesar 77,4 dan nilainya sangat bagus untuk presentasi hari ini yaitu sebesar 89,2 secara akumulatif nilai yang bersangkutan adalah 80,26 siapakah dia yang akan menjadi pemenang ketiga untuk kategori mahasiswa adalah tidak 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 yang tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton